Gue jadi lu sih gak tau gimana caranya kuat ya sebagai magician udah gak ada yang memakai lu lagi karena image lu udah hancur banget bahkan sampe orang tua lu sendiri tidak setuju dan lu gak bisa tinggal di rumah kita lagi gitu. Nyokap gue tuh orang yang agamanya kuat banget jadi pertama gue divorce itu dia shock dan kedua mama tuh tidak mendidik kamu menjadi orang seperti ini dan tuh kayak sedih banget lah. Hai ini gue Daniel Tetangga Kamu. Disini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual disaat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampe bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu bersama dengan tetangga kita Damian Aditya. Guys coba dong komen di bawah kenapa sih kalian suka nonton Daniel Tetangga Kamu? Well kalau misalnya karena banyak pelajaran yang bisa diambil daripada tetangga kita disini gue minta kalian subscribe ya karena setiap minggunya gue akan selalu datengin tetangga yang bisa membuat kalian feel good and feel God. Alright lanjut ya. So Dam gue lebih dan dulu sih ya ketika kita masih immature lah. Lebih baik menyimpulkan sendiri membuat kesimpulan sendiri daripada harus dealing sama this uncomfortableness untuk ngomong sama orang atau mengkonfrontasi seorang atau mungkin nanya aja gitu eh lu kenapa sih kayaknya kayak gak suka gitu sama gue lu kenapa sih kayak gak ngehargain gue dan lain-lain gitu. Daripada gue ngomong gitu dan gue nanya itu itu kan kesannya kayak harga diri gue yang kena. Mendingan gue membuat kesimpulan sendiri aja. And I think Sarah sangat wise banget sih ketika dia bisa ngerubah lu mentransformasi lu menjadi orang yang lebih membuka untuk berkomunikasi gitu. Awalnya jadi Sarah tuh gini apa ya yang banyak banget terjadi tuh kan gue punya trauma masa lalu dalam hubungan kan pas pada saat memulai lagi sama Sarah disitulah gue kayak masih ada lah tersisa si traumatik itu suka atau gak suka ternyata ada di gue gitu. Terus sampai ada momen yang kayak gue lebih daripada gue harus mengutarakan dan kita jadi konflik gue disimpen aja. Tapi nyatakan gak bagus. Sampai at momen Sarah yang bilang gini aku gak akan bisa tau apa maunya kamu kalau kamu gak ngomong. Jadi aku bukan pesulap yang bisa baca pikiran. Dia literally ngomong gitu beneran. Dia literally said that. Dia ngomong aku bukan pesulap kayak kamu yang bisa baca pikiran gitu. Jadi kamu harus kasih tau aku. Diktain aku aja gak apa-apa. Anggap itu aku anak bodoh yang gak tau apa-apa. Kasih tau. Jadi supaya kita ada komunikasi. Terus gue mulai yang iya juga ya. Ngapain gue harus kayak misalkan nih misalkan kayak gue pernah ada momen kayak gue berharap kayak pas bangun tidur gitu pengen ada yang masak gitu kan. Karena gini gue memang sifatnya dia bangun tidur kalau misalnya emang karena ada kecapean syuting ya bangunin siang jadi gak sempet bangun gitu kan. Jadi kadang-kadang gue bangun duluan pernah ada bangun duluan. Terus gue waktu itu ada momen sekali kayak gue bangun lihat meja makan gak ada makanan gitu kan. Terus gue sempet yang sebel gitu. Terus dia bilang ngomong aja. Kalau misalnya kamu ngomong aku tau dan aku akan bangun pagi akan masakin buat kamu. Jadi ngomong aja gak ada salahnya. Ya kan daripada akhirnya cuma lu gue nyimpen-nyimpen menyimpulkan kan salah. Padahal kan karena begini gue ya karena gue gak tau lu gak ngomong ya gue gak tau gitu. Sesimpel itu aja. Akhirnya gue besokannya coba untuk ngomong. Dan bener dia bangun pagi masakin buat gue. Habis itu dia minta izin aku masih ngantuk tidur lagi ya. Jadi it's all about communication ternyata. Jadi gue kayak gue yang kalau gue mengharapkan terus ya gak ada yang tau karena harapan gue. Kan gak pernah keluar dari mulut gue ya dia gak tau. Dia gak tau gitu. Udah disitu gue belajar-belajar akhirnya gue kayak menerapkan itu ke diri gue. Dan akhirnya gue jadi kayak orangnya apa adanya aja ke semua orang. Kayak ke kru gue misalkan ke manajer gue, ke tim gue. Kalau gue gak suka gue ngomong, gue dudukin gue panggil. Misalkan nih ada omongan dari sesama kru. Oh dia ini, ini, ini gue denger kan. Kenapa emang gue panggil gue dudukin emang bener. Yang misalnya habis dia marah sama gue gak apa-apa. Tapi maksud gue at least gue tidak menyimpulkan, gue gak menyimpulkan dari omongan orang. Gue pengen denger dari lu gitu. That's so good. That's so good. Gue sendiri juga sering sih kayak, apalagi sebagai suami gitu ya. Kayak kita ini kesannya nih, dengan gak dimasakin tiap pagi sama istri. Dan kita mengerti lah, pengertian gitu ya. Memaklumkan, itu kita berkorban. Rasanya. Rasanya kan. Jadi wah gak dimasakin lagi, gak apa-apa. Gue simpan disini, ini pengorbanan gue sebagai seorang suami yang baik. Abis itu, besoknya masih belum dimasakin. Gak apa-apa, ini pengorbanan gue sebagai suami yang baik. Gue diem, gue simpan aja disini, gue gak akan ngomongin. Tiba-tiba suatu saat, meledak dong. Pas meledak, abis itu lu bilang, lu gak tau selama ini gue udah berkorban demi lu. Iya, udah mulai nunjukin gue ngelakuin ini. Berkorban apanya? Gue gak minta lu untuk masakin buat gue. Lah lu gak pernah minta. Apanya yang berkorban kalau kayak gitu kan. Karena lu gak berani untuk ngomong juga gitu. Kalau misalnya lu minta dimasakin tiap pagi misalnya. Itu contoh yang dapet, tapi you know. Tapi itu menurut gue saat ini, gue kayaknya mau mulai memperhatikan. Sedih dengan masyarakat yang sekarang terjadi itu seperti itu loh. Karena apa? Mereka terbiasa untuk meluapkannya lewat status update dan juga di sosial media. Can you imagine? Enggak, gue gini, gue kenapa ngomong gini, berani ngomong gini. Karena di lingkungan gue semua. Kalau misalnya ada si A bermasal dengan si B. Kalau gak ada apa. Dia mulai di sosial media dia posting. Yang mana gue langsung lihat itu gak akan nyampe. As simple as kayak lu ke orang tua lu. Ketika nyokap lu ulang tahun, lu posting happy birthday. Yang mana menurut gue itu tidak akan works atau tidak akan terasa. Lu, you better call your mom. Mom, happy birthday. Itu lebih sangat, sangat, sangat berarti buat nyokap kita. Daripada cuman yang nyokap lu ulang tahun pasang di status ini. Di itu gak, di stories. Your mom doesn't play sosial media. Ya yang orang tua jaman kita ya. Kita gak, mereka gak akan seperti itu. Lebih baik lu just text. Or just call. As simple, satu menit lah. Atau dateng. Iya, maksudnya dateng itu kan effort ya. Maksudnya kalau phone lu tinggal tek. Mom, lu ulang tahun gitu. Itu lebih, lebih kena menurut gue. Dan gue ngeliat terjadi di sekitaran gue sekarang ini. Kayak mereka akhirnya punya kesimpulan sendiri. Which is akhirnya ngebuat hubungan tuh makin gak baik. Ya. Dan gue punya peraturan rules, strict rules di manajemen gue. Satu, otak lu gak nempel di kepala gue. Jadi gak boleh ada yang namanya gue pikir, gue kira. Artinya betul? Kalau misalnya nih, kayak di show gue ya. Misalkan ini ada satu alat lah. Bukan satu alat. Gak apa lagi, sesimpel sepidol gitu. Abis gue pake, biasanya gue taro. Terus itu pokoknya semua yang habis udah gue taro, itu harus di switch. Jadi akan diambil lagi dan kita siapin buat mainan yang baru. Nah, sesimpel cuma taro sepidol, nanti kadang-kadang nih di panggung ada dua kru nih. Dia pasti mikir gini. Oh itu bakal diambil sama si B. Yang si B akan mikir kayaknya itu bakal diambil sama si A. Akhirnya gak ada yang ngambil. Sampai akhirnya pas gue liat loh, gue masih ada. Yang sering banget terjadi gini. Kadang-kadang gue suka gini. Kayak, gue suka bermain. Kalau di panggung gini doang. Misalkan gue butuh sepidol, gue sempat gini doang. Nah, setiap kru yang di atas panggung udah punya sepidol. Nanti udah pada gini nih. Mau maju. Jadi kayak lu gue, lu gue gitu. Kayak akhirnya gue kan yang mana sepidol gue gitu. Nah, disitulah gue kayak gak boleh lagi kan pas gue tanya, kenapa lu gak maju aja? Gue pikir dia. Lah, gue pikir lu. Nah, itu udah kayak rusak. Kayak ini imagine kalau misalnya itu yang bener-bener penting banget, crucial. Yang akhirnya bisa mencegerai orang ataupun gue. Act yang bener-bener crucial. Nah, strict rules adalah tidak boleh gue pikir, gue kira. Jadi lebih baik, kalau misalnya jalan lebih baik ngelakuin. Pada saat di atas panggung, udah yang maju siapa ngelakuin. Jadi gak boleh lagi gue pikir. Jadi di otak dia gak boleh ada kayak pikiran. Paling dia nih yang beresin gitu. Gak, ngelakuin aja. Nah, itu diterapkan juga sama juga ke kehidupan pribadi, di kantor, socializing-nya. Gak boleh lagi mikir kayak, oh dia marah sama gue. Enggak, ngobrol aja. Eh, lu marah sama gue ya? Gitu. Gak boleh lagi gue pikir, gue kira. Karena kalau udah gue pikir, gue kira, itu lu yang mikirin sendiri. Yang mana itu, belum untuk terjadi. Ya, ya, ya. Dan lagi, maksudnya gara-gara tadi itu tuh, setiap orang tuh membawa rasa sakit, atau pain, atau trauma di masa lalunya juga. Sehingga ketika dia diem aja, padahal lu bermaksudnya untuk kasih feedback yang positif, dan encouraging, di dia dipikir lagi ngekritik, sama lagi marahin. Iya. Right? Karena mungkin begitulah cara orang tua dia ngomong ke dia, misalnya seperti itu. Sehingga akhirnya, wah ini si Damien lagi marahin gue. Padahal lu sebenarnya cuma lagi kayak, hey man, you know, we can do this better. Next time, seperti ini gitu. Karena lu gak komunikasiin, akhirnya si orang tersebut, makin benci, makin benci, akhirnya mulai curhat di Whatsapp status. Iya. Itu udah gak tau kenapa sering banget terjadi, dan itu gue liat sekarang it getting worse, karena social media sebenarnya. Jadi akhirnya the real social life-nya gak ada. Gak ada. So good man. Speaking of trauma masa lalu, right, lu punya hubungan sebelumnya, sebelum sama Sarah, and you said that, you had trauma. Nah, gue gak pengen go in, to detail, about the first relationship, tapi gue pengen lebih fokus, tentang, how can you be healed? Bagaimana cara lu, bisa sembuh dari si trauma tersebut gitu. Apakah sekarang masih ada, setelah berapa tahun nikah sama Sarah gitu. Maksudnya, prosesnya seperti apa gitu. Karena, mungkin disini juga ada yang pernah, mengalami sebuah, toxic relationship, di sebuah hubungan, dan ketika memasuki hubungan baru, mendapat pacar baru misalnya, atau nikah lagi, itu lu mempunyai sebuah, trauma yang ketakutan sendiri. Dan jujur, ini sifatnya juga mungkin, ya bukan cuma untuk yang nikah aja gitu ya, tapi untuk semua yang, yang sempat pacaran pun juga sempat toxic gitu. Kalau gue sebenarnya dibilang heal, sebenarnya jujur atau enggak, eh jujur atau enggak, kalau boleh jujur, sebenarnya tidak pernah heal, sebenarnya ya. Tidak pernah heal. Tidak pernah heal, karena buat gue, apapun, ya mungkin tiap orang beda-beda, tapi apapun itu, kita, kalau misalnya melakukan sesuatu, atau dalam kehidupan sesuatu, melakukan trauma, atau hal-hal yang tidak mengenakan, basically tidak pernah heal, tapi kita sudah bisa, me, apa, kanker, menaklukannya, ketakutan itu gitu buat gue ya. Contohnya misalkan sesimpel kayak, kita enggak sengaja, ini mungkin karena gue lakuin itu di sulap juga, sulap itu kan kita pada saat kita ngelakuin sesuatu, kita harus gagal, harus gagal pada saat latihan. Makanya, kalau misalnya lu lihat gue perform sebuah permainan, di TV, itu kegagalannya tuh bisa beratus-beratus sebelumnya, seratus lebih. Karena memang di sulap itu harus gagal dulu, sampai akhirnya bisa berhasil. Nah, gue juga melihat itu, dan mencoba apply ke kehidupan pribadi, bahwa, yang bikin gue saat ini, bisa sekarang ya, karena traumatik gue masa lalu, kejadian di masa lalu. Bukannya gue hilangkan, ada, tapi gue sudah bisa tahu, mewaspadai. Jangan sampai, kalau begini, mungkin akan menjurus ke arah, toxic relationship, atau hubungan seperti, gue udah tahu. Jadi kayak, sebuah guideline-nya gue. Nah, yang terjadi masa lalu, sebenarnya lumayan, kepukul banget gitu kan. Salah satunya, yang gue bisa cerita ke lu, bahwa gue harus kehilangan anak gue. Jadi sampai sekarang, hampir sekitar, gue terakhir kali ketemu anak gue, 2012. Ketika dia umur bapak? Itu kalau gak salah 4 tahun. Sekarang dia udah umur 14 tahun, dan lu, itu seperti 10 tahun lalu. Ya, tapi Alhamdulillah, sepanjang perjalanan, sudah membaik. Tapi gue belum pernah ketemu. Tetap belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu, tapi dia, mantan istri gue, mengajaknya untuk ketemu, ke keluarga-keluarga gue. Cuman mungkin, momennya belum tepat, karena momennya itu, gue gak tahu, ini gue hanya asumsi gue ya, asumsi gue dari, nah ini gue pikir, gue kira ya. Nah ini gue asumsi gue, karena kan gini, karena memang gue sama, mantan istri gue, tidak ada komunikasi. Jadi gue berasumsi dulu, cuman gue berasumsi yang positif, dalam artian, kita pengen pada saat, eh yang dia mau adalah, pada saat gue ketemu dengan anak gue, didampingi. Jadi bener-bener dia gak kaget. So I respect her. Apapun itu, gue gak pernah mau punya, pikiran negatif, karena pasti gue yakin, mantan istri gue, dan gue pengen yang terbaik, buat anak gue. Jadi kayaknya, bukannya kita belum bisa, bertemu, tapi kita cari momen yang pas. Nah hubungannya semakin membaik, ketika pada saat itu tadi, dia udah ketemu sama nyokap gue, udah ketemu sama keluarga gue, cuman belum ketemu sama gue. Wow. Nah itu, kita lagi masih berusaha, cari momen yang terbaik, karena kan anak gue itu, pesantren, jadi dia, kalau misalnya gak sekolah, mama tuh. Jadi kita lagi nyanyi momen yang terbaik. Nah, pada saat dulu tuh, kepukul banget semua, hal-hal semua, jadi kayak gue istilahnya, dalam kehidupan, sudah settle, istilahnya as a public figure, terus tiba-tiba, gue dilanda pada saat, dijudge lah sama masyarakat, yang gak pernah tau masalah, yang terjadi sebenarnya, gue dijudge, terus udah gitu, financially gue lost, terus, as an image gue juga, dijudgenya jadi yang negatif, yang namanya juga kita, we know media lah kan, semakin negatif, semakin digorengkan, pada saat itu, jadi gue kayak yang, kayak I have no one, karena, si pemberitaan itu, suka tidak suka, affecting my whole family. Wow. Jadi gue I'm alone, pada saat itu, literally I'm alone. keluarga gue, tidak ada yang percaya sama cerita gue, terus, ibu gue, tidak percaya sama cerita gue, apa? Bapak gue, sampai adik gue pada saat itu, tetap kita berhubungan darah, dia ngobrol sama gue, tapi dia tidak suka dengan pilihan gue. Itu. 2012. 2012 ke 2013, selama the whole year itu gitu. Gila, dan lu sendirian, dan maksudnya, ketika keluarga lu, lebih percaya sama media lah. Media, lebih percaya sama media, daripada sama lu. Yes. Padahal, mereka mempunyai hubungan, yang sangat personal juga sama lu, dan mereka tau lu seperti apa, tapi, gak pernah men, anak men, maksudnya, bukan personal lagi lah, gila lu. Itu udah kayak, mereka hidup gue gitu kan, terus kira-kira, orang yang tempat gue, istilahnya gue anggap rumah, rumah, gue kayak gak punya rumah, gue sama siapa gue gitu. Itu momen yang bener-bener gue kayak ngerasa, ya gue sendirian, tapi gue ngerasa, one day, one day, gue percaya sama Tuhan aja, gue yakin, Allah pada saat ini, ngasih, dia tau kok mana yang benar-benar yang salah. Gue ikutin aja, disitulah gue mulai pertama kalinya, dalam hidup gue, gue belajar untuk pasrah. Di? Pertahun? 2012 ke 2013. Itu pertama kalinya gue belajar untuk pasrah, karena, gue cuman ngantongin uang 50 juta. Liter 50 juta, dan pada saat itu gue harus keluar dari rumah, rumah yang gue punya sebelum ya, gue harus keluar dari rumah, dan dari duit 50 juta itu, gue harus cari rumah kan, cari tempat gue buat tinggal, itu gue harus bayar sekitar 25 juta untuk sewa apartemen, dan gue harus hidup dengan 25 juta yang gue pegang. Oke. gitu, dan selama gue berjalan ya hidup, itu kan gue, dari image jelek, segala macem, gue gak dapet kerjaan dong. Iya, iya, iya. Gue mulai dari zero, gue sempet bahkan sebelum menemu apartemen, gue tinggal di rumah nyokap gue dulu, dan keluarga gue, lo tau pada saat itu kan, tidak supporting kan. Iya. Bro, gue, jadi lu sih, gak tau ya gimana caranya kuat ya, kayak sekarang ini sesuatu yang gue pegang banget, yaitu kerjaan gue udah hilang, misalnya seperti itu. Sebagai magician, udah gak ada yang memakai lu lagi, karena image lu udah hancur banget, media udah ngehakimin lu, masyarakat semuanya menghakimin lu, bahkan sampai orang tua lu sendiri, itu juga tidak setuju, dan bilang, wah Damien kalau kayak gini sih, udah lu gak bisa tinggal di rumah kita lagi gitu. Dan nyokap gue pada saat itu kan, nyokap gue sampe detik ini maksudnya, nyokap gue tuh, orang yang agamanya kuat banget, jadi dia termasuk dalam keluarga yang, Muhammadiyah, which is tuh Islam banget. Dan, pertama gue divorce itu, dia shock, dan kedua, melihat, kenapa gue tidak bertanggung jawabnya, yang di create sama media itu, jadi tambah bikin dia sebel sama gue, sebelnya tuh lebih kayak gini sebenarnya kayak, kayak kasarnya gini, mama tuh tidak mendidik kamu menjadi orang seperti ini, dan itu kayak sedih banget pak, gue langsung ya, ah damn, tapi gue berusaha bilang sama nyokap gue, trust me on this, mama gak bisa apa-apa, karena mama denger temen yang ngomong ini, temen Arisan segala macam, jadi kayak, like it or not, the media is affecting my whole family, hubungan keluarga gue terus terang, sampai detik ini, keluarga besar ya, keluarga besar yang dari bokap gue, sampe detik ini tuh, gak sebaik kayak sebelum penjarin itu, dan gue sampe detik ini, kalau lebaran, gak pernah ketemu sama keluarga besar gue, yang dari bokap, ya gue wajar, wajar dalam arti gini, gue berusaha untuk mengerti, mereka hanya melihat dari sisi yang terlihat, gitu kan, dan gue tidak memaksa mereka untuk, ngertiin gue enggak, karena, gue pun belajar untuk yang, dulu tuh belajar untuk yang, gue tidak mau memaksakan orang, atau menginfluence orang, untuk mengerti gue, lebih baik, lu lihat gue, lu rasain sendiri, lu akan tahu sebenarnya, kalau gue ngomong, gue bisa ngomong apa aja yang baik-baik, Ya, ya, tentu saja, dan saat itu lu bilang, lu berpasrah, ya. Like, what does that look like? Again ya, maksudnya, konteksnya adalah, ketika lu sendirian banget, lu di apartemen itu, duit lu cuman, 25 juta gitu ya, udah sisa paling, ya mungkin gue makan mie instan, seumur hidup gue, sampe akhirnya gue mati gitu, dan, what is that like? Ketika lu bener-bener sendirian banget, dan lu berpasrah. Waktu itu, coba gue nge-recall pada situ ya, jadi dimana, kayaknya gue ngerasa, ya, kayak Tuhan, gue gak tau, aku gak tau nih, mau dibawa kemana sama kamu, Ya Allah gitu, gue ngomong gitu kan, gak tau, tapi, saya yakin, ini yang terbaik, kalau emang, ini my punishment, gue akan jalanin, tapi, kalau misalnya, ini adalah sebuah teguran, ataupun sebuah jalan, yang harus gue jalanin, please lead me, kasih tau aja hal yang baik-baik ke gue, karena gue, di momen itu, gue ngerasa kayak gini, kalau memang ini, menuju sesuatu yang baik, lead-nya dengan, dengan kasih tau, bahwa yang jalan, gue jalan, ini step by stepnya, itu bener, oh bener, kasih tau kayak, ting, jangan, gue gak perlu dikasih tau, lo harus kesana harus, enggak, tapi, at least give me a sign, ketika gue ngelakuin ini, itu bener gitu, kayak, ada support yang ternyata, wah, makin membaik, makin membaik, makin membaik gitu, kalau misalnya, buruk pun, kasih tau bahwa, makin buruk, makin buruk, makin buruk, itu yang waktu itu gue, Islam meminta itu, kasih tau, gue gak perlu dikasih tau kemana, tapi at least give me a sign, bahwa, gue di dalam jalan yang benar, track, kalau enggak, gue lagi harus jalanin, my punishment gitu, kalau emang gue salah gitu, udah, dan setiap malam, ya, sekitar hampir sebulan lah, gue sebelum tidur, berdoa itu terus, wow, dan disitulah gue nemuin, either kayak, semuanya itu dipermudah, jadi kayak, tiba-tiba, gue dapet kerjaan, tawaran di TV, terus tiba-tiba, padahal imagenya lagi cilai banget, terus gue kayak, tiba-tiba kayak, di Mian, kita mau ada acara nih, di TV, ini kontraknya ini, bisa enggak, buat acara baru, waktu itu kalau enggak salah, di Trans 7, namanya gara-gara magic gitu, oh, oke gitu, sebetulah gue di, yang tadinya gue kan, bisa bilang, damen dulu tuh, di era itu, TV terbesar itu, SCTV sama ACTI, dan still kayaknya, sampai sekarang masih ya, maksudnya mereka di top gitu, tiba-tiba gue di konteks sama SCTV, untuk, namanya dulu, karnaval SCTV, which is, itu, besar banget acaranya, dan gue dipercayakan, untuk sekali tour itu, dapet kan 5 kota, mereka, dan 5-5 nya dapet, dia kayak gitu, terus gue yang, oh, oke berarti gue dapet, sign nih, kok ada yang mau, dengan ini, dengan image yang lagi ada, mau gitu, terus, tahun depannya, kan itu berjalan berapa kota, tahun depannya diperpanjang lagi, perpanjang terus, jadi kayak, I think I'm in the right track, I think, terus tiba-tiba, ada hal-hal, yang gue gak bisa ceritain ke lu, tapi, yang dari dunia masa lalu gue itu, entah kenapa, gak tau gimana ceritanya, orang-orang itu, ngomong ke nyokap gue, tanpa sepengetahuan gue, dan beritahu, cerita sebenarnya, cerita sebenarnya, dan bukan sesuai dengan, apa yang media, gambarkan tentang lu gitu, dan itu bukan dari gue, dan itu bukan dari media, dan itu gak tau gimana, pokoknya nyampe aja, apa? mereka kerja, di rumah nyokap gue, orang-orang itu kerja, kayak driver, ngomong sendiri, dan gue gak tau itu terjadi, gue gak tau, terus ngomong, tiba-tiba keluarga gue langsung yang, oh, ternyata yang ngomongin, ya bener, ada benernya gitu, ya, 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 terus gue yang, gila juga gitu, itu prosesnya waktu setahun tuh, setahun, jadi 2012 ke 2013 itu tuh? Yes, dan nyokap gue langsung gitu, terus mulai nyokap gue, kayak percaya sama gue, terus mulai, balik lagi, dan akhirnya gue, kita disitu duduk bareng, gue bilang, ini, wah, jadi sedih lah ya gue, ini kita berempat, jadi adik gue, bokap gue, nyokap, gue bilang, ini aja, gue gak perlu orang lain buat, tau, kita aja, jadi gue terserah, orang lain mau ngomong apa tentang gue, yang penting, papa, mama, ayu, adik gue, percaya sama gue, udah, yakin aja gitu, pokoknya jangan percaya orang gitu, udah, dan setelah itu udah, makin, ya pelan-pelan ya growing, growing, trustnya growing, orang sekitar gue akhirnya juga kayak tau, oh, yang terjadi gini gitu, wah, itu gue langsung yang kayak, oke, gue tau di jalan yang bener gitu, gue gak salah, berarti, wow, 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 itu, apa yang terjadi di America's Got Talent? wah, ini, cobaan hidup kedua, loh tadi yang masalah personal life, sekarang professional life gue yang dipertaruhkan, jadi, apa ya, ini sebenernya, ngeri-ngeri sedap, dimana, di tahun 2017, itu adalah tahun yang gak pernah bisa gue lupain, karena di tahun itu Tuhan mengangkat gue setinggi-tingginya, dan di tahun itu juga Tuhan merendahkan gue sedikit sebawah-bawahnya tuh, oh my god, terima kasih telah menonton! Terima kasih.